Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 29. Kalau urusan itu menyangkut rahasia Tianti Hwe, lebih baik tidak perlu kau katakan kata Tsuki Onggo. Tapi, sahut si Opo. Kau orang baik-baik, aku rasa tidak ada halangannya memberitahukan kepadamu. Tianti Hwe kami sudah membuat perjanjian dengan pihak Gok Onggo. Kami akan bekerja sama tapi untuk itu kami harus berlomba. Siapa yang lebih dulu berhasil menumpas Gose Mkwi, maka pihak yang satu harus tunduk pada perintah pihak yang berhasil itu. Karena itulah Suhu menyuruh aku menyelunduk dalam istana untuk mencari berita rahasia yang bisa menjatuhkan Gose Mkwi. Dengan demikian Gok Onggo akan tunduk pada Tianti Hwe. Karena itulah aku selalu mencuri dengar pembicaraan Ibu Suri Oh, begitu kata si Dayang. Bagaiku sendiri, tidak peduli pihak manapun yang berhasil menjatuhkan Gose Mkwi, tetap merupakan hal yang mengembirakan. Tetapi, Bibi Tzu, kata si Yopo dengan suara memohon. Kau harus membantu kami, jangan kau membantu pihak Gok Onggo Tsu Kionggo ragu-ragu. Tapi akhirnya dia berkata. Sebetulnya aku tidak bermaksud berpihak kepada siapapun, tapi, baiklah, kalau ada kesempatan aku membantu pihakmu. Terima kasih, Bibi. Terima kasih kata si Yopo gembira sekali Tsu Kionggo menarik nafas panjang. Sayang sekali kita tidak dapat kembali ke istana lagi. Kalau tidak, tentu kita bisa bekerja sama dan saling membantu katanya. Tapi, tukas si Yopo. Sri Baginda sangat menyayangi aku. Kalau aku kembali secara diam-diam, aku percaya beliau tidak akan memberitahukan kepada Taihou, lagi pu'ia, seranganmu terhadap Taihou cukup berat. Meskipun sekarang belum mati, entah bagaimana keadaannya, belum tentu lukanya bisa disembuhkan, sepasang alis Tsu Kionggo langsung berkerut mendengar ucapan si Yopo. Benar, adik. Apa yang kau katakan memang benar katanya, sekarang, adikku, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan. Aku harap kau bersedia membantu aku mencuri beberapa jilid kitab si Cap Jicinkeng itu si Yopo pura-pura berpikir seandainya umur Taihou tidak panjang, tentu kitab-kitab itu akan dimasukkan ke dalam peti matinya apabila beliau wafat katanya setelah lewat sejenak. Tidak, tidak mungkin kata Tsu Kionggo yakin, aku hanya khawatir didahului oleh Sin Leong Kau Chu yang cerdik itu. Kalau hal ini sampai terjadi, celaka si Yopo heran mendengar disebutnya nama Sin Leong Kau Chu yang berarti ketua atau pemimpin dari sebuah perkumpulan bernama Naga Sakti, baru pertama kali ini dia mendengarnya. Siapa dia tanya si Yopo? Chu Kionggo tidak menjawab, dia hanya berjalan mondar-mandir di dalam kamar ketika dia melihat Fajar mulai menyingsing di luar jendela, dia segera membalikan tubuhnya dan menatap si Yopo. Kita tidak dapat bicara terlalu banyak di sini, mungkin saja dinding di sini ada telinganya, Mari kita pergi selesai berkata, Siu Kionggo segera membungkukan tubuhnya dan memondong dua sosok mayat yang tergeletak di atas lantai untuk dinaikan ke atas kereta yang ada di depan penginapan tersebut. Si Yopo mengikuti perbuatannya, dia menggotong mayat yang ketiga, Untung saja ketiga siwi itu mati karena totokan, jadi di tubuh mereka tidak terdapat bekas luka dan tidak ada setetes noda darah pun yang ketinggalan. Di luar penginapan, Chu Kionggo berkata, Pemilik penginapan beserta pelayannya ditotok oleh ketiga siwi ini. Sampai waktunya jalan darah mereka akan bebas sendiri, mari kita pergi Siu Kionggo setuju, Dia menganggukan kepalanya, keduanya melompat naik ke atas kereta. Mereka duduk berdampingan di depan si dayang yang mengendalikan tali kuda, kereta segera dilarikan ke arah barat. Setelah lewat 7-8 li, hari sudah terang sekali, di sisi jalan terdapat banyak kuburan tua. Chu Kionggo melemparkan ketiga sosok mayat siwi itu, kemudian dia menimbihnya dengan batu-batu besar dan naik lagi ke atas kereta serta menjalankannya kembali. Sekarang, sembari menjalankan kereta, kita dapat berbicara dengan tenang, Katanya kemudian kita tidak perlu khawatir ada orang yang mendengarnya, Siopo tertawa. Bagaimana kalau ada orang yang bersembunyi di kolong kereta tanyanya? Chu Kionggo terkejut. Kau benar katanya kagum ternyata kau lebih teliti daripada aku. Dia langsung mengayunkan cambuknya berkali-kali ke bawah kereta sehingga terdengar suaranya yang nyaring dan berisik, Tetapi tidak ada reaksi apapun dari bawah kereta, hal ini membuktikan bahwa tidak ada orang yang bersembunyi di sana. Jalanan yang mereka lalui adalah jalan raya, tapi keadaannya sunyi sekali. Kau pernah menolong jiwaku dan aku juga pernah menolong jiwamu, kata Chu Kionggo. Kau kemudian dengan demikian kita telah menjadi sahabat sehidup semati, hari depan kita masih panjang, masih banyak kesempatan bagi kita untuk saling membantu. Adik kecil, usiamu masih muda sekali, sebenarnya pantas bagi aku untuk menjadi ibumu, aku bersyukur kau mau memanggilku bibi, tapi aku mempunyai usul, entah kau setuju tidak. Tidak, bagaimana kalau aku menjadi bibimu yang sah? Aku akan mengakui kau sebagai keponakanku bagus sahut siyaupo. Dia berpikir dalam hati. Tidak ada salahnya menjadi keponakan perempuan ini, aku toh sudah memanggilnya bibi kemudian dia menambahkan tapi ada satu hal yang menjadi masalah. Kalau kau sudah tahu, mungkin kau tidak sulit lagi menganggap aku sebagai keponakanmu. Ciu Kiong Goh menatapnya lekat-lekat dia merasa agak heran, apa itu tanyanya? Aku tidak mempunyai ayah, sahut siyaupo terus terang, lebih dari itu, ibuku tinggal di rumah pelesiran menjadi perempuan penghibur. Ciu Kiong Goh tertegun saking herannya, tetapi sesaat kemudian dia tertawa, wajahnya berseri-seri. Keponakanku yang baik? Hal itu bukan persoalan katanya. Seorang Neng Hiong tidak perlu mengkhawatirkan asal lusunya yang rendah. Bukankah Beng Tai Chow, leluhur kerajaan Beng kita tadinya juga seorang beliku, bahkan pernah menjadi gelandangan? Anak, urusan seperti ini pun tidakkah sembunyikan dariku? Hal ini menandakan kejujuran hatimu, baiklah. Aku juga tidak akan merahasiakan siapa diriku, mendengar ucapan wanita itu, siyaupo berpikir dalam hati. Lebuku memang seorang pelacur mausip peto aku juga sudah tahu, tapi dia pun tidak mengatakan apa-apa. Bukankah urusan ini tidak mungkin disembunyikan untuk selamanya? Untuk apa aku menutupinya? Lebih baik aku bersikap terus terang membawa pikiran demikian, segera dia melompat turun dari kereta, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan Tsuki Onggo sambil menjura dan menganggukan kepalanya. Bibi, harap bibi sudi menerima hormatui siyaupo, keponakanmu ini menyaksikan hal itu, bukan main terharunya hati Tsuki Onggo. Sudah berapa puluh tahun dia mengeram dalam istana tanpa sanak atau orang yang dekat dengannya sehingga dia merasa kesepian. Hatinya langsung tergerak mendapat perlakuan sedemikian rupa dari si bocah. Dia langsung melompat turun dari kereta dan membangunkan siyaupo. Oh, keponakanku yang baik. Anak, mulai detik ini, aku mempunyai seseorang yang dekat denganku. Tak sanggup Tsuki Onggo melanjutkan kata-katanya, air matanya langsung mengucur dengan deras. Lewat sesaat, dia baru tertawa, hatinya senang sekali. Anak, kau lihat sendiri, benar-benar memalukan tanpa karu-karuan bibimu menangis. Setelah itu keduanya melompat ke atas kereta lagi, Tsuki Onggo duduk dengan tangan kanan memegang tali kendati kereta dan tangan kirinya menggenggam tangan siyaupo erat-erat. Perlahan-lahan, kereta itu pun dijalankan. Anak, setelah sekian lama, terdengar dayang itu berkata kembali aku si tu, nama lengkapku Hangeng. Aku masuk ke dalam isana sejak berusia 12 tahun dan di tahun kedua aku mulai melayani Tiang Kongcu. Tiang Kongcu tanya siyaupo menegaskan benar sahut Tsuki Onggo. Pada waktu Sri Baginda Chong Cheng meninggalkan istana, dengan satu tebasan dia mengutungkan lengan Tiang Kongcu. Ketika itu aku menyaksikannya dengan macu kepala sendiri aku langsung menghambur ke arah Tuan Putri untuk menolongnya, justru pada saat itulah Sri Baginda mengayunkan goloknya kembali dan tepat mengenai punggungku aku pun roboh dan pingsan. Ketika akhirnya aku tersadar kembali, aku tidak melihat Tiang Kongcu lagi, keadaan di istana sudah kacau balau, tidak ada orang yang memperdulikan diriku. Tidak lama kemudian muncullah pengkhianat yang menyerbu istana, setelah itu datang bangsa Takcu yang mengusir pengkhianat itu dan akhirnya bangsa Boan yang memerintah negara ini. Yah, urusan itu sudah terjadi lama sekali, oh. Rupanya Bibi masuk ke dalam isana semenjak Sri Baginda Chong Cheng dari dinasti Beng masih memegang tampuk pemerintahan kata Siapo dengan pandangan kagum. Benar, anak sahut Chu Kiong Goh. Tapi, kata Siopo, bukakah Tiang Kongcu itu putri Sri Baginda Chong Cheng? Mengapa Raja membacok anaknya sendiri Chu Kiong Goh menarik nafas panjang? Memang Tiang Kongcu putrinya sendiri, bahkan Raja sangat menyayanginya, sahut Chu Kiong Goh, tapi karena kota Raja sudah terjatuh ke tangan musuh dan sudah menduduki istana, Sri Baginda Chong Cheng ingin mengorbankan dirinya. Dia tidak sanggup membela diri lagi, namun tidak kerlah putrinya terjatuh ke tangan musuh, karena itulah, beliau mengambil jalan pendek dengan maksud membunuh Tiang Kongcu Oh, begitu, kata Siopo. Bukankah belakangan Sri Baginda Chong Cheng mati menggantung diri di Bukit Dewesan di kemudian hari? Memang berita itulah yang ku dengar bangsa Takcu bisa masuk ke Tiong Gohan karena ada Goseng Kui yang membukakan pintu setelah pengkhianat penyerbu berhasil diusir setelah bangsa Boan menduduki istana, di antara para dayang dan taikam yang masih ada hanya tinggal beberapa orang saja, yang lainnya dipecat karena diragukan kesetiaannya, sedangkan aku sendiri masih kecil, juga terluka, aku dibiarkan berbaring dalam sebuah kamar yang remang-remang, singkatnya, tiga tahun kemudian aku baru bertemu dengan guruku, Bibi, ilmu silat Bibi tinggi sekali, tentunya guru Bibi luar biasa lihainya, kata Siopo. Tentang kepandayan, tidak bisa dipastikan di dalam negeri kita ini, entah ada berapa banyak tokoh-tokoh berilmu tinggi. Guruku itu juga menerima perintah dari gurunya lagi untuk menyelunduk ke dalam isana dan menyamar sebagai dayang. Sembari berkata, Ciu Kiong Goh mengayunkan camruknya lebih keras agar kereta berjalan lebih cepat. Tujuan guruku masuk ke dalam isana adalah untuk mencari ke delapan perangkat kitab Si Cap Jicinkeng, katanya menjelaskan lebih jauh. Jadi, kitab itu terdiri dari delapan perangkat benar, bangsa Boan Ciu terdiri dari Pak Ki, delapan bendera, warna kuning, putih, merah dan biru disebut Suki, empat bendera, dan ada Iasyang Suki, empat bendera bersulam. Setiap Kiciu, pemimpin bendera, mengepalai satu bagian atau kelompok, semuanya terdiri dari delapan kelompok dan otomatis kitabnya juga ada delapan. Aku mengerti sekarang, kata Siopo, aku pernah melihat kitab milik Taihou serta dua jilid lainnya yang disita dari rumah Goupei. Semua kita itu berlainan warnanya. Ada yang bertali putih, ada pula yang bersulam tepian merah, tentang tali atau sulamannya yang warnanya berbeda-beda, aku tidak tahu, kata Tsu Kionggo, aku sendiri belum pernah melihatnya. Sementara itu, Siopo berpikir, aku telah memiliki enam jilid kitab itu, berarti masih kurang dua jilid iagi, entah apa keistimewaan kitab itu. Tentunya bibitu mengetahui rahasia itu. Aku harus mencari akal untuk menanyakannya, tapi harus terampak dicurigai atau diketahui maksudku yang sebenarnya, karena itu dia segera berlagak pilon dan berkata, Oh, rupanya nenek guru memuja pausat dan seng muda. Kitab dari istana itu tentu luar biasa sekali, kemungkinan hurufnya ditulis dengan air emas bukan sahut Tsu Kionggo, keponakanku yang baik. Biarlah aku memberitahukan kepadamu, tapi ini merupakan sebuah rahasia besar jangan sekali-sekali kau membocorkannya. Ada baiknya kita mengangkat sumpah, Siopo menurut dia segera mengucapkan sumpah. Bagainya bersumpah merupakan makanan sehari-hari, sekarang bersumpah, besok dia sudah melupakannya, dia juga tidak sudi memberitahukan bahwa dia sudah mempunyai enam jilid kitab Si Cap Jicinkeng, terpaksa dia berbohong, sekalipun terhadap bibi yang menyayanginya itu. Beginilah bunyi sumpahnya, Raja Langit dan Ratu Bumi, kalau Tecu, Wisiopo, membocorkan rahasia kitab Si Cap Jicinkeng, biarlah Tecu disambar geledek atau ditikam ribuan kali dan mati tersiksa seperti kakak seperguruannya si Kura Kura Taihou, malah lebih menderita sepuluh kali lipat Tsu Kionggo tertawa. Sumpah ini kerok yang baru dan aneh katanya, nah, ketika bangsa Tsu menyerbu masuk wilayah perbatasan, dia mengakui secara terang-terangan bahwa dia akan menyerbu lebih dalam sehingga berhasil merampas kerajaan Beng yang maha besar, sebenarnya jumlah mereka kecil dan mulanya mereka sudah merasa puas dapat menduduki tanah perbatasan, itulah sebabnya mula-mula mereka hanya menerampas dan merampok harta benda untuk dibawa kekuhan GWA, luar perbatasan, tatkala itu, yang berkuasa dalam pemerintahan Cheng adalah Pangeran Sip Chin Ong, pamannya Kaisar Santi. Dialah yang mengatur tempat persembunyian harta rampasan itu. Tempat penyimpanannya sangat rahasia sekali dan dia membuat petanya yang terbagi menjadi delapan bagian, setiap kicu, pemimpin bendera, dari Pat Ki, delapan bendera, masing-masing menyimpan satu helai, oh, aku mengerti sekarang seru siyaupo yang tiba-tiba berdiri namun terjungkal jatuh kembali karena dia lupa kalau kereta sedang bergerak tentunya gambar peta itu disimpan dalam gelapa jilid kitab si Cap Ji Chin Keng, rasanya memang demikian, tapi hal yang sebenarnya hanya diketahui oleh setiap kicu dari Pat Ki, kata Tsu Kionggo, jangan kata kita bangsa Han, mungkin Pangeran-Pangeran dan Menteri-Menteri Bangsa Boan Chiu sendiri jarang yang mengetahuinya, menurut penuturan guruku, gunung di mana harta karun itu disimpan disebut Liongmeh Nadi Naga, dia bangsa itu, menurutnya pula, bangsa Tsu berhasil menduduki Tionggoan karena mengandalkan Nadi Naga itu, sebenarnya, apa artinya Liongmeh tanya siyaupo? Liongmeh itu artinya hampir sama dengan Hong Sui, atau kedudukan tanah yang bagus, untuk membangun rumah, pemakaman dan sebagainya, kata Tsu Kionggo menjelaskan leluhur bangsa Tsu dimakamkan di gunung itu, dan menurut orang pandai, anak cucunya akan bangkit, makmur dan berhasil menduduki Tionggoan, guruku mengatakan apabila kita bisa memutuskan Nadi Naga itu, kemudian kita gali dan bongkar kuburan leluhur bangsa Tsu itu, bukan saja raja bangsa itu tidak bisa memegang kekuasaan lagi, bahkan seluruhnya akan terbinasa di tangan kita, demikian pentingnya gunung itu sehingga Nenek Guru serta Guruku sudah berusaha mencarinya selama puluhan tahun, katanya, rahasia gunung itu ada dalam kitab si Capji Chingkeng, Bibi, siyaupo masih kurang mengerti kalau memang hal itu merupakan rahasia besar bangsa Tsu, bagaimana Nenek Guru serta Guru Bibi bisa mengetahuinya terlalu panjang untuk menceritakannya, kata Tsu Tionggo, perlu diketahui bahwa Nenek Guruku adalah seorang gocah perempuan bangsa Han yang diculik seorang kicu dari bendera biru selembang Samboan. Mereka merasa bimung karena mereka mendapatkan kenyataan Tionggoan begitu luas, rakyatnya banyak dan tanahnya indah. Mereka senang sekaligus khawatir banyak hari-hari yang mereka lewati dengan mengadakan rapat untuk membicarakan tindakan mereka selanjutnya, dalam rapat itu tidak jarang mereka bertengkar karena berselisih pendapat, mengapa di antara mereka ada beberapa yang mengajukan usul untuk merebut Tionggoan, tapi ada sebagian yang bimbang dan cemas, hal ini disebabkan sakin banyaknya penduduk bangsa Han. Apabila bangsa Han memberontak ibarat seratus orang melawan satu, mana mungkin orang-orang dari bendera itu dapat melawannya? Dalam rapat, ada pula yang mengusulkan melakukan perampokan habis-habisan dan membawa hasilnya ke asal mereka. Akhirnya Sip Cengong yang mengambil keputusan dia menyatakan untuk menggunakan keu sambil menyelam minum air, yakni merampas sekaligus menduduki Tionggoan, seandainya rakyat Han memberontak, mereka bisa mundur keluar dari San Haikuan, tanah mereka sendiri, kalau begitu, kata Siopo. Sejak dulu kala bangsa Takcu sudah agak takut menghadapi bangsa Han kita yang dimaksud dengan bangsa Takcu ialah bangsa Boan Chiu, Man Chiu, dan Boan Cheng merupakan panggilan untuk kerajaan Cheng, sedangkan bangsa Han adalah bangsa Cina asli, penduduk yang dilahirkan di Tionggoan, bangsa Cina terdiri dari berbagai suku, termasuk suku Mongolia, suku Mongolia tinggal di Mongol, sebab pada saat itu Mongol luar sudah terpisah dari daratan Cina, kalau zaman sekarang kita katakan sudah merdeka dan membangun negara sendiri. Meskipun suku Mongol dan Boan Chiu pernah menyerbu serta merampas negara Tionggoan dan bahkan mendudukinya, tapi akhirnya mereka sendiri terpengaruh oleh budaya Han dan semua menjadi bangsa Cina pada akhirnya. Chiu Tionggo melanjutkan ceritanya. Bagaimana tidak takut? Bahkan sampai sekarang mereka masih juga merasa takut, kecacatan kita justru karena kita tidak bersatu padu, kita terpecah belah, nah, keponakanku, Raja Takcu sangat menyayangimu dan menyukaimu. Kau harus mencari jalan untuk mendapatkan kitab si Cap Jicinkeng itu. Kalau kau berhasil, kita bisa mencari harta karun itu dan digunakan untuk biaya perbekalan pasukan perang dan merobohkan kerajaan Ceng, dengan demikian kita bisa membangun kembali kerajaan Beng kita, Siopo mengangguk walaupun perhatiannya tidak tertarik sama sekali tentang memutuskan nadi naga atau memerontak melawan pemerintah Ceng, yang membuat perhatiannya tertarik, justru harta karun yang disimpan dalam gunung itu. Semangatnya jadi terbangun membayangkan hal itu. Gibi, tanya Siopo, benarkah rahasia letak gunung liongmeh itu ada dalam kitab si Cap Jicinkeng mengenai pertanyaanmu itu, aku hanya dapat memberi penjelasan begini, kata Tsuki Onggo, menurut keterangan nenek guruku, setelah mengadakan rapat selama beberapa hari berturut-turut, Siop Ceng Ying pulang ke istananya dengan membawa sebuah buntalan yang disimpannya dengan hati-hati sekali, pada suatu hari, setelah minum arak sampai mabuk, Siop Ceng Ong berkata kepada istri mudanya, apabila dia wafat nanti, buntalan itu harus diserahkan kepada putra istri mudanya itu dan jangan sekali-sekali diserahkan kepada putra Toa Ho Chin, istri tua. Tentu saja istri mudanya itu menjadi tidak senang. Apa gunanya beberapa jilid kitab agama Buddha? Demikian pikirnya, tapi Siop Ceng Ong menjelaskan bahwa beberapa kitab itu justru merupakan titik penting dalam kehidupan patki mereka, itulah sebabnya kitab-kitab itu lebih berharga dari apapun. Secara ringkas pangeran itu menjelaskan lebih jauh tentang riwayat kitab itu, pada saat itulah nenek guruku mencuri dengar pembicaraan mereka dari luar jendela sehingga dia mengetahui betapa pentingnya kitab itu. Ketika itu ilmu silat nenekku sudah tinggi sekali dan guruku juga sudah beberapa tahun belajar dengannya, karena itulah nenek guruku menyuruh guruku masuk ke dalam istana dan menyamar sebagai dayang, tidak lama setelah guruku masuk ke dalam istana, keluarlah peraturan baru yang melarang keras para taikam dan para dayang sembarangan keluar masuk istana. Dengan demikian, guruku itu bahkan belum pernah melihat wajah, itulah sebabnya beliau mendapat kesulitan untuk mencari kitab tersebut. Mula-mula guruku senang kepadaku ketika aku menceritakan pengalamanku bersama Tiang Kongcu, akhirnya beliau menerima aku sebagai murid dan mengajarkan ilmu silat kepadaku. Pantaslah Taihou bertekad mendapatkan kitab-kitab itu, kata Siopo. Dia orang bol anciu, jadi tidak mungkin dia memutuskan nadi naga itu, tentu dia hanya berminat pada harta karun yang tersimpan di dalamnya, yang aneh, dia kan ibu suri. Apa yang diinginkannya pasti dapat dimilikinya, mengapa dia masih menginginkan harta itu? Mungkin di dalam gunung itu ada sesuatu yang aneh, kata Tsu Kionggo, tentang hal itu, nenekku juga tidak tahu apa-apa. Kemudian nenek guruku itu berusaha mencuri kitab dari tangan Siopo Cenggong, sungguh malang ia keperguk dan terkepung. Dalam pertempuran dia kehabisan tenaga dan dibunuh oleh musuh. Tidak lama kemudian, guruku di istana juga jatuh sakit dan menutup mata, sebelum menghembuskan nafas terakhir, guruku berpesan bahwa bila aku bekerja seorang diri, tentu sulit bagi diriku, sebaiknya aku mengambil seorang murid yang dapat kuandalkan dengan demikian, turun-temurun kitab itu jangan dilupakan, dan harus berusaha terus sampai mendapatkannya. Benar Siopo jadi semakin bersemangat kalau rahasia itu lenyap, lenyap pula harta yang demikian banyaknya. Sungguh harus disayangkan Cuh Hangeng tersenyum. Hilang harta tidak menjadi masalah, katanya, yang penting, iyalah jangan sampai bangsa Takcu menduduki negara kita untuk selama iamannya inilah yang membuat kami bangsa Han jadi penasaran. Kata-kata Bibi memang benar sahut Siopo, tapi dalam hatinya dia justru berpikir katanya harta itu jumlahnya besar sekali. Kalau harta itu tidak ditemukan dan digunakan, barulah merupakan penyesalan Siopo masih muda sekati, dia juga buta uruf, jadi pandangan hidupnya lain dengan orang banyak sekian lama dia tinggal di istana, dia banyak melihat dan mendengar tentang keganasan bangsa Boan Ciu yang membunuh rakyat Han dan merampas wilayah Tionggoan, dia hanya mendengarnya dari cerita, semua itu tidak dialaminya sendiri. Sebaliknya, selama berada dalam istana kerajaan Ceng, kecuali Taihou yang sangat memencinya, semua orang memperlakukannya dengan baik dan hormat bahkan Kaisar Konghas sendiri memandangnya bagai saudara, dengan kata lain, dia tidak melihat atau merasakan kejahatan bangsa Boan Ciu. Para pembesar tinggi dan menteri-menteri mungkin memandang padanya karena dia adalah orang kesayangan raja, tapi biar bagaimana dia merasakan keramahan mereka, soal permusuhan dan dendam negara, merupakan urusan yang tidak menarik baginya. Ciu Kionggo tidak tahu apa yang dipikirkan Siopo, atau apa yang akan dia lakukan. Selama tinggal di dalam istana bertahun-tahun, aku tidak pernah mempunyai murid. Banyak dayang muda yang aku lihat, tapi biasanya mereka bodoh, tidak cerdas dan genit apa yang mereka harapkan hanya disuka dan disayang oleh raja, malah ada yang berkhayal akan diangkat menjadi selir itulah sebabnya pernah timbul rasa khawatir dalam hati ini bahwa sampai akhir hidup aku tidak akan mendapat seorang murid pun. Dengan demikian, bila aku mati, rahasia ini akan ikut masuk dalam kuburanku dan bangsa Takcu akan kekal menguasai Tionggoan, kalau hal ini sampai terjadi, bagi nenek guru dan guruku di Alembaka, aku merupakan orang yang paling berdosa, arwah mereka tidak akan tenang untuk selamanya. Keponakanku, di luar dugaan, kita dapat bertemu, hal inilah yang membuat hatiku lega dan gembira Aku juga gembira, Bibi. Meskipun aku tidak begitu tertarik dengan urusan kitab itu, Sahut Syaupo. Kenapa kau merasa gembira? Karena aku pun tidak mempunyai orang yang dekat denganku, Sahut Syaupo. Memang ibuku masih hidup, tapi sifat kami berlainan dan jarak antara kami juga jauh sekali, masih ada guruku, tapi beliau sangat sibuk sehingga sukar menemuinya, Tapi, sekarang aku mempunyai orang yang dekat denganku, yaitu Bibi. Tentu saja aku merasa gembira sekali, senang sekali hati Tsu Kionggo mendengar ucapan keponakannya yang pandai bicara ini. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman. Sejak kecil aku tinggal di istana, meskipun aku mempunyai guru yang mengajarkan aku ilmu silat, tapi mengenai urusan dunia kangong, boleh bilang pengetahuanku sedikit sekali, katanya, tadi aku melihat ada dua buah kitab dalam bungkusanmu isinya ilmu silat, tapi alirannya berbeda dan agak bertentangan apakah itu ajaran dari gurumu Syaupo menggelengkan kepalanya. Bukan dua-duanya, Sahutnya, yang satu memang kitab yang diberikan oleh guruku, tapi yang satu lagi milik Hei Kongkong, si kura-kura tua siapakah gurumu tanya Tsu Hangeng. Guruku merupakan Chong Tocu dari Tianti Hwe, Sahut Syaupo terus terang. Beliau sitan dan namanya Kinlem, nama Tan Kinlem sudah terkenal sekali, tapi bagi Tsu Hangeng yang separuh hidupnya dilewatkan dalam istana, baru pertama kali inilah dia mendengarnya. Kalau gurumu adalah seorang ketua dari perkumpulan Tianti Hwe, ilmunya pasti tinggi sekali memang. Tapi, sayangnya aku belum lama mengikutinya, Sahut Syaupo. Masih banyak pelajarannya yang belum aku pahami dan setiap kali kami bertemu, waktunya selalu terlalu singkat bagaimana kalau bibit Tsu mengajarkan aku beberapa jurus ilmu Tsu Hangeng tampak bimbang. Kalau asalnya kau belum pernah belajar ilmu silat, tentu aku akan mengajarkannya, kata Tsu Kionggo, bahkan aku bisa mengangkat kau sebagai murid. Tapi kau sudah mempunyai guru, aku khawatir aliran ilmu kami berbeda, hal itu malah akan membahayakan kesehatanmu. Coba kau bilang, bagaimana ilmu silat ke gurumu kalau dibandingkan dengan kepandaianku? Siapa yang lebih hebat siyaupo hanya berpura-pura saja meminta Tsu Hangeng mengajarinya ilmu silat, dia hanya ingin membuat hati wanita itu menjadi senang. Coba kalau Seng Bibi mau mengejarkannya, tentu dia akan mencari berbagai alasan untuk menolaknya, karena dia sadar, dengan mempelajari ilmu silat di bawah bimbingan bibinya itu, pasti gagailah dia berangkat ke Nggotai San Syaupo memang senang sekali berpesiar kemana-mana. Dengan demikian berkuranglah minatnya pada ilmu silat, waktunya juga tidak terbagi. Bibi, katanya kemudian. Di hadapan Bibi, aku tidak berani berbohong, anak kecil memang tidak boleh berbohong, sahut Cukionggo, urusannya begini, kata siyaupo. Pernah aku menyaksikan guruku bertarung melawan seseorang yang kepandainya tinggi sekali, dalam tiga jurus saja, lawannya itu sudah tidak berkutik, karena itu aku, rasa Bibi bukan tandingannya, guruku itu, Ciu Hangeng tersenyum benar katanya, aku percaya bahwa aku masih kalah jauh. Ketika melawan laki-laki yang menyamar sebagai dayang dalam kamar Taihou tempoh hari, kalau kau tidak membantu aku menyerangnya dari belakang, mungkin sekarang sudah tamat wayat hidupku. Gurumu itu, tidak mungkin begitu tidak berguna seperti diriku, tapi dayang palsu itu memang lihai sekali kata siyaupo. Setiap kali mengingat dia, sampai sekarang aku masih takut, Cukionggo menatap siyaupo dalam-dalam, kemudian dia menarik nafas panjang. Anak, ilmu silatmu sekarang masih rendah sekali, kau harus banyak berlatih dengan kepandainmu ini, untuk menjadi tai kam memang sudah cukup, malah mungkin berlebihan tapi bila kau melakukan perjalanan di dunia kangong, masih jauh dari kurang, kau tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengerti ilmu silat sama sekali, wajah siyaupo jadi merah pada mendengar ucapan bibinya yang hebat itu. L.Y.A., sahutnya lirih, dalam hatinya dia justru menggerutu memang kepandain ku belum berarti, tapi aku tidak mengerti mengapa dikatakan sama dengan orang yang tidak mengerti ilmu silat sama sekali. Kalau kau tidak mengerti ilmu silat sama sekali, mungkin malah lebih baik daripada kepala ngetanggung seperti sekarang ini, kata Cukionggo. Sebab musuh tidak akan sembarangan membunuh orang yang tidak berdaya, tapi kalau kau mengerti, pasti musuh akan berjaga-jaga terhadap dirimu. Sekali mereka turun tangan, pasti tidak akan bermurah hati, nah, kalau begitu bukankah kau menghadapi ancaman bahaya yang lebih besar andai kata kita singgah di penginapan gelap dan bertemu dengan penjahat kelas Ceri, bagaimana tanya siyaupo? Hangeng terdiam. Dia tidak langsung menjawab, setelah merenung sejenak, dia baru menganggukan kepalanya, kau benar. Di dalam dunia kangong, memang lebih banyak orang yang kepandainya tidak berarti ketimbang yang benar-benar lihat suhangeng tampaknya gelisah terus, kemudian dia menunjuk ke arah sebuah pohon besar di sebelah depan. Mari kita istirahat di sana. Nanti kita baru melanjutkan perjalanan kembali, katanya, kuda kita juga perlu makan rumput. Dia menjalankan keretanya ke bawah pohon itu kemudian dihentikan di sana. Keduanya melompat turun dari kereta dan duduk berdampingan, kembali hangeng berdiam diri, tampaknya dia sedang memikirkan sesuatu. Si Opo juga diam saja, dia heran melihat sikap bibinya sehingga ia bertanya-tanya dalam hati, apa kiranya yang menyebabkan wanita itu gelisah terus. Lewat beberapa saat, tiba-tiba dia bertanya. Apakah dia berbicara si Opo semakin bingung? Dia tidak mengerti apa maksud pertanyaan itu sehingga dia menoleh kepada bibinya, untuk sesaat mereka jadi saling pandang, sedangkan yang mengajukan pertanyaan juga tidak memberikan penjelasan apa-apa. Apakah kau mendengar dia berbicara? Tanya Tsu Hangeng kembali setelah mereka tertegun sesaat. Apakah kau melihat gerakan bibirnya? Matis Yaopo masih memandang terpaku, dari heran, hatinya mulai merasa takut. Sikap bibinya aneh sekali. Mungkinkah dia terpengaruh roh jahat? Bibi kok jadi aneh pikirnya kemudian. Apakah dia terkena pengaruh jahat atau melihat hantu saking bingungnya? Dia langsung bertanya. Bibi, apakah kau melihat seseorang? Siapa? Seng Bibi malah balik bertanya. Itu, si Dayang Palsu, laki-laki yang menyamar sebagai perempuan, tanpa dapat ditahan lagi, rasa takut melanda hati si Yaopo. Apakah kau melihat Dayang Palsu itu? Tanyanya dengan suara bergetar matanya celingak-celinguk ke sana kemari, kemudian kembali menatap bibinya, di mana dia mendapat pertanyaan itu, Ciu Hangeng seperti tersentak sadar sikapnya mirip orang yang baru terbangun dari mimpi. Dia langsung tersenyum. Aku menanyakan engkau tentang kejadian malam itu ketika berada di kamar tidur, Taihou, katanya menjelaskan ketika aku bertarung dengannya, apakah kau pernah melihatnya membuka mulut atau berbicara si Yaopo menarik nafas lega. Oh, rupanya Bibi menanyakan peristiwa malam itu sahutnya, Bibi menanyakan apakah dia bersuara atau tidak. Aku tidak mendengarnya, Hangeng berdiam diri kembali, Kemudian dia menjeleng-gelengkan kepalanya, Lumung silatku tertaut jauh dengannya, Untuk menghadapi aku, Tidak perlu dia menggunakan ilmu gaib, katanya. Si Yaopo semakin bingung. Sudahlah, Bibi, Tidak usah Bibi pikirkan lagi tentang dia, Kata Si Yaopo. Bukankah kita sudah berhasil membunuhnya? Dia tidak akan hidup kembali ya, Orang itu sudah kita bunuh dan tidak bisa hidup kembali, Kata Tsu Kionggo mengulangi tampaknya dia ingin membuat hatinya lega, Tapi kenyataannya gagah. Dia tetap terlihat gelalisah dan khawatir walaupun dia berusaha menutupinya. Oh, Bibi Tsu, Kata Si Yaopo dalam hatinya, Kau begitu gagah, Tapi takut setan, Baru bunuh satu orang saja, Kau sudah gelisah tidak karuan, Kenapa sejak tadi kau terus termangu-mangu? Lagi pula, Aku yang membunuh Dayang Palsu itu, Bukan kau. Kau memang berusaha membunuh Taihou, Tapi nyatanya kau gagal, Sampai sekarang dia masih hidup. Kalau seseorang sudah mati, Dia sudah tidak berarti lagi, Bukan tiba-tiba Tsu Hongeng bertanya kembali, Betul sahut Si Yaopo. Meskipun dia sudah jadi setan, Kita juga tidak perlu takut. Apa sih setan? Kata Hongeng. Aku hanya mengkhawatirkan muridnya Sin Leong Kau Chu itu. Dia, Bukankah Taihou menyebutnya Su Heng? Tidak. Kalau melihat gerak, Geriknya, Dia tidak mirip dengan orang yang sedang bersilat. Ya, Bukan. Apakah benar ketika bertarung denganku, Mulutnya tidak bergerak-gerak? Benar atau tidak? Pertanyaan Hongeng seakan diajukan pada dirinya sendiri, Suaranya bergetar tampaknya dia ingin mendapat kepastian dari Si Yaopo agar dugaannya tidak keliru. Sebaliknya dengan Si Yaopo, Kepandainya memang masih rendah, Dia tidak mengetahui ilmu apakah yang digunakan daya yang palsu itu ketika menghadapi bibinya ini. Ketika memberi jawaban, Suaranya sengaja diperkeras. Jangan khawatir, Bibi, Katanya, Mengenai pertanyaan Bibi, Aku bisa membenarkan. Memang Kera berkelahi orang itu aneh sekali, Ketika bertarung dengan Bibi, Gerak-geriknya tidak mirip orang yang mengerahkan ilmu silat. Dia juga tidak mengucapkan sepatah katapun. Bibi, Sebetulnya benda apakah Sin Leong Kau Chu itu bocah ini memang luar biasa sekali, Kalau bicara, Dia tidak pernah memikirkan kata-kata yang baik atau tidak, Tidak peduli apakah ucapannya aneh atau tidak bagi orang yang mendengarnya, Tapi kadang-kadang, Dia bisa juga bicara sopan dan penuh hormat. Anak, Kau belum tahu siapa itu Sin Leong Kau Chu kata Tukionggo, Kepandainya tinggi dan bermacam ragam. Baik ilmu silat maupun ilmu gaib semua dikuasainya dengan baik, Oh, anak, Sekalipun di belakangnya, Kau tidak boleh sebarangan bicara. Dengan kata lain, Jangan sekali-sekali berbuat kesalahan terhadapnya, Kau Chu ini mempunyai banyak murid dan juga cucu murid. Sumber beritanya luas dan gosip apapun cepat sampai ke telinganya, Kalau dia sampai mendengar kata-katamu tadi, Hidupmu akan segera menjadi kenangan masa lalu. Siopo merasa heran, Mengapa wanita segagah ini bisa demikian takut terhadap seorang kepala sekte agama yang diberi nama Naga Sakti? Mengapa selain bicara, Matanya juga melirik kesana kemari? Dia seakan khawatir kau Chu itu ada di belakangnya. Benarkah Sin Leong kau Chu itu demikian? Lihai tanya Siopo saking penasarannya, Mungkinkan kekuasaannya melebih seorang raja, Kekuasaannya sih tidak melebih seorang raja, Sahut Chu Kionggo, Tetapi pengaruhnya lebih luas dan selalu tepat. Bersalah terhadap raja, Orang masih bisa melarikan diri jauh-jauh atau bersembunyi. Dengan demikian belum tentu kena dibekuk, Tapi kalau bersalah terhadap Sin Leong kau Chu, Meskipun kau lari sampai ke ujung dunia, Tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari maut. Kalau demikian, Sudah tentu Sin Leong kau Chu lebih banyak anggota dan kekuasaannya lebih besar dari Tianti Hwe kami secara keseluruhannya. Bukan begitu, anak, kata Chu Kionggo, Tujuan Sin Leong kau juga berbeda dengan cita-cita Tianti Hwe. Tianti Hwe ingin menghancurkan kerajaan. Boan untuk membangun kembali kerajaan Beng, Cita-cita itu luhur dan suci serta dihargai oleh orang banyak, Jauh sekali bedanya dengan Sin Leong kau. Bukan kah dibi tadi bermaksud mengatakan bahwa setiap orang dunia Kang kau pasti merasa takut terhadap Sin Leong kau. Tanya si Yopo setengah memaksa. Chu Hang Eng merenung sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya mengenai urusan dunia Kang kau, Pengetahuanku terlalu sedikit. Sahutnya kemudian apa yang aku ketahui, Kebanyakan hanya mendengar dari guruku saja. Dan setauku, nenek guruku yang demikian lihai saja, Terpaksa menelan pil pahit dengan dikalahkan oleh Sin Leong kau ku kurang ajar teriak si Yopo emosi, Kalau begitu, Sin Leong kau ku adalah musuh kita, Mengapa kita harus takut kepadanya Chu Hang Eng menggelengkan kepalanya? Menurut keterangan guruku, Katanya dengan perlahan dan sabar kepandaian Sin Leong kau ku itu memang luar biasa sekali, Di dalamnya terkandung banyak perubahan yang tidak terduga. Apalagi dia juga lihai dalam ilmu gaib. Mereka pandai membaca mantra dan bila hal itu dilakukan ketika berhadapan dengan musuh, Maka lawannya itu akan terpengaruh dan hatinya terguncang serta takut sebaliknya, Mereka sendiri akan semakin kuat dan gagah. Ketika nenek guru berusaha mencuri kitab si Cap Ji Chin Teng, Beliau tertangkap basah dan bertarung melawan salah satu murid Sin Leong kau ku, Mula-mula nenek guru sudah menang di atas angin, Namun tiba-tiba mulut orang itu berkomat kamit membaca mantra dan serangan-serangan nenek guru pun jadi semakin mengendur. Dalam satu kesempatan, perutnya sempat terhajar oleh musuh yang mana mengakibatkan kematiannya sebenarnya pada saat itu guruku mendampingi nenek guru sehingga dia dapat menyaksikan segalanya dengan jelas. Guruku gusar sekali melihat kenyataan tersebut tanpa berpikir panjang lagi dia menerjang ke depan dengan niat membalaskan sakit hati nenek guruku itu, Tapi tiba-tiba saja lututnya menjadi lemas dan pikirannya berubah, beliau malah menyembah dan menyerah kalah, setiap kali memikirkan hal itu, guru merasa malu sekali dan juga takut karena itulah beliau berpesan, Jangan sekali-sekali aku bertarung dengan orang-orang dari Sin Leong kau sebab berbahaya sekali si Yopo masih penasaran, diam-diam dia berpikir dalam hati. Gurumu seorang wanita, tentu saja nyalinya kecil sekali, dasar perempuan. Mudah merasa takut lalu tunduk dan menyerah kalah, kemudian dia bertanya, Bibi, apa yang dijampi oleh musuh nenek guru itu? Apakah guru bibi mendengarnya beliau tidak mendengarnya? Sahut suhangeng. Mengenai dayang palsu itu, aku curiga dia adalah murid Sin Leong kau cu itulah aku bertanya padamu, apakah mulutnya bergerak-gerak ketika bertarung melawan aku? Oh, begitu rupanya kata si Yopo yang kemudian segera mengingat kejadian malam itu sesaat dah merenung, akhirnya dia menjawab, Tidak, Bibi, aku tidak melihat atau mendengar apa-apa. Apakah bibi mendengarnya kepandayan dayang palsu itu jauh lebih tinggi daripadaku, sahut suhangeng. Aku kesibukan melayaninya sehingga tidak memperhatikan apakah mulutnya bergerak-gerak atau tidak. Beberapa kali aku menyerangnya dengan jurus mematikan, tetapi baru dimulai hatiku sudah merasa sangsi dan takut aku merasa kepandayan lawan terlalu tinggi dan aku tidak sebanding dengannya, rasanya ingin sekali menekuk lutut dan menyerah saja. Mendapat pikiran seperti itu, gerak-geriku jadi lamban dan otomatis seranganku selalu gagal di tengah jalan. Belakangan aku menduga bahwa dayang palsu itu pandai membaca mantra mempengaruhi lawan, tapi aneh ilmunya toh lebih tinggi daripada aku, mengapa dia harus menggunakan ilmu gaib si Yopo mengangguk. Bibi, katanya, bolahkah Bibi memberitahukan kepadaku, sejak mempelajari ilmu silat, seringkah Bibi menghadapi lawan? Apakah Bibi pernah membunuh orang? Kalau pernah, berapa orang lawan yang pernah Bibi bunuh sebelumnya suhangeng menggelengkan kepalanya? Selama ini aku belum pernah bertarung dengan siapapun, apalagi membunuh orang sahutnya. Sedangkan waktu itu saja aku melakukannya saking terpaksa, karena harus membela diri. Kalau begitu, inilah sebab kegelisahan Bibi, kata si Yopo. Sebaiknya lain kali Bibi bunuh lagi beberapa orang jahat agar Bibi terbiasa dan tidak perlu khawatir dan was-was seperti sekarang ini.